Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis laporan terbaru COVID-19 di Indonesia. Dalam merilisnya tersebut satu-satunya provinsi yang dikategorikan masuk kategori penularan komunitas level 4, yakni DKI Jakarta. Menurut WHO, di tingkat provinsi selama pekan 8 hingga 14 Agustus, DKI Jakarta berada pada penularan level tinggi. WHO menyebut level 4 transmisi komunitas di DKI Jakarta ditandai dengan kasus COVID-19 lebih dari 150 per 100 ribu penduduk selama 3 minggu terakhir. Selain transmisi, DKI Jakarta juga tercatat peningkatan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada 14 Agustus 2022 jumlah COVID-19, maksud kami jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit DKI Jakarta, yakni 1.140, meningkat 7,3 persen dari 1.062 kasus yang dilaporkan satu minggu sebelumnya. Dengan data yang diberikan oleh WHO, pemerintah provinsi DKI Jakarta diharapkan bisa mengambil tindakan agar kasus COVID-19 bisa kembali dikendalikan. Terima kasih telah menonton!